Hai WTW ke gym Sambil minum pre-workout dulu Biasanya minum kopi Tapi hari ini lagi pengen minum yang lain yang ga jelas Jadi kayak gini Di Indo ga ada soalnya Yang ini ga 0 kalori sih Cuma oke lah 24 kalori Ya Sekali Rasa mangga bro Kalo kerating deng Rasanya cuma itu doang Kuku bima bagus Kuku bima rasanya banyak Ini kurang lebih seperti itu Hari ini lag day Nanti kita makan Nanti kita latihan Masuk video lagi Sebelum itu biar gue menikmati minuman udu Oke yuk Jadi sebelum masuk topik Seperti biasa latihan dulu Bahas karena Orang-orang pada ga suka Kalo gue cuma bacot doang Jadi disini gua latihan Hari ini lag daya temen temen Gua tadi minum pre-workout sebenernya Lebih ke karena iseng ya Biasanya gua minum kopi Tapi karena gua Abis mau kerja Gua ngasih minum kopi dulu Terus kan kopi yang panas ya Terus minum butuh waktu Gua ga bisa bikin es batu disini Jadi jangan tenang-tenang daya Ya kenapa tanis ga pake es batu Berarti Itu akan lebih ribet Itu kalo misalnya gua Memang lagi ga iseng Gua akan pake kopi Sejujurnya Jadi ini saat pertama gua Ini di High bar squad Hari ini main volume Jadi otot kaki ya Tapi karena gua powerlifting Jadi gua tetep mainin Yang ga bawa-bawa banget Karena gua lebih ingin tambahin beratnya Daripada ototnya Kalau misalkan pertama ya Tapi karena ga ada free weight Yang masih gua pake Mesin Mesin Jadi untuk kalian nih Yang di gym ga ada squat Suruh car lifting Gak apa-apa Pake aja semua mesin Nah set kedua gua Eh ini set terakhir gua Sorry Jadi gua rekam Untuk bedanya set carbon dan set terakhir Jadi gitu bisa liat Untuk set terakhir gua Lebih struggle Tapi gua udah lebih Terbiasa Dan merahkan Jadi kalian bisa liatnya Agak lebih mulus Tapi di belakang-belakang Lebih tidak rendah Jadi kalau latihan tuh yang penting Kalian mau push aja Kalian harus bandingin datanya dengan minggu lalu Di hari yang sama Misalnya squat hari kamis Dengan minggu depan hari kamisnya Di 2 bulan Ada peningkatan ga? Biar tadi muka gua Bisa tidak hidung Bisa tidak pas lantikan itu Kalo buka lantikan Biar latihan lu Posit kurang Dan Terus kalo udah gua pindah ke squat Jadi untuk temen-temen yang misalnya Gak autentik Lantuk aja ke leg press Jadi Gak usah squat Meskip aja Jangan ringan squat tuh Dulu terbatas banget Kekuatan kakinya Dengan Karena gua bantuan Power back lu Takah lebih capek Daripada Di bawah kan Lantian Orang kakinya Semua lower back itu Bedanya jauh bro Tapi itu kuat sekali Gede banget Jadi Makanya pas leg press Bisa pake beban yang lebih berat Dan terus Permasalahan ya Kebanyakan orang itu Pake beban berat Yang Terlalu berat Jadinya Mereka turunnya sampai bawah Dengan alasan Ntar kan gua kena mincar kuat semua Gimana Mereka memang Kupas hati kuat saja Gak bisa turunnya Bawa-bawa banget Itu Alasan yang aneh banget Apa lagi Kakinya Sekali Bawa Fokus Dikuat Sedolak Ini Kaki Sampai Belakang Inget Guys Kaki itu Stretchnya Dari atas Sampai bawah Seperti Kalian Jokok Sampai bawah Seperti itu Jadi Kalian tuh Lugi banget Kalo misalnya Nggak ngelakuin Sampai bawah banget Ini kalian bisa lihat Sekuat tuh Kalo yang berat Teragal banget Nafas Nafas Ya Pasti Inet Bebantu secukupnya aja Yang penting Gerangannya bisa dimaksimalkan Nah Kalo udah Ini gerang ketiga gua 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 ada gerakan Untuk paha belakang ya Jadi gua sekarang fokusnya Nih masih ke Ini Otot paha depan Si Squat ya Karena Bagian belakang gua Pantat gua Dan juga paha belakang gua Tuh bukan Weight Point Jadi Makanya gua lebih fokus banget Ke paha depan Bisa liat Tapi System Progressive Steve Leg deadlift Ya Repetisinya 8 Repetisinya Repetisinya 8 Fokus di volume aja Disini Usahain Untuk Paha belakangnya Ketar Ya Jadi Sorry banget Gua lagi pilang Suaranya jadi agak-agak Teman pasti latihan gua seperti ini Abis minggu sebenernya masih ada Apps Dan juga Apa ya Let's press gua taut patah Tapi gua ga rekam karena gua males Ya Bahasa seperti itu Kita masuk ke Topik pertama Oke balik lagi sama gua Di lokasi masih yang sama ya Karena Kalo gua bikin di kamar Teman gua lagi telfon sama ceweknya Jadi gua abis bikin video di kamar Jadi gua bikin video disini aja Yang masih topik gua adalah Kalo misal lu latihan pas lagi sakit ya Jadi kalo misal lu lagi sakit Apakah beli latihan Pertama satu Lebih penting lagi Sebenernya mental ya Mental menurut gua Jadi kayak Kalian pasti punya pola pikir kayak Ya namanya sakit Tuh Jangan pergilah Utamanya recovery Karena bisa bangun ototobi ini Nah itu bener Itu bener banget Nah tapi sekarang pertanyaannya gini Sakitnya apa dulu Ya Jadi kalo misalnya mental kalian udah bener Kalian pasti udah punya jalan sendiri Apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan Contoh Gua sakit cuma pilak Pilak Itu cuma kayak asal lewat Pilak gua gak panas Pilak gua gak bikin Gua kayak harus cuma bisa tiduran dong Di atas kasur Menurut gua pilak itu Nyakit yang santai banget Ya Nah tapi kalo misalnya gua Pilaknya gua pusing Gua bener-bener jalan gak bisa Gua Kayak mau jalan pilak gua berat Itu baru tanda berbeda Gitu Nah tapi balik lagi dimana Di tekat Dan mental Bagi gua bilang tadi Asal lu punya mental hard work Mental lu mau push Ya Jadi inget Lu mental pushnya bukan cuma di gym Mental push lu Harus ada pas lu di luar gym Makan Nutrisi Jaga pola makan Terus kedua juga Di saat lu lagi ketemu di situasi yang gak pasti Kayak lu lagi dinas Dan kalo misalnya lu lagi Eee Misalnya Apa ya Pokoknya sesuatu-sesuatu yang Bikin lu bisa beralasan untuk gak latihan Dan untuk jaga pola makan deh Disitu Mental lu akan diuji Gitu Kayak orang jadi males Karena di dinas gak ada gym Hotel gak ada gym Dia gak mau latihan di kamar Dia mau jadi gym doang Dia Misalnya Makan sama bos Jadi mau nyumakan banyak Kayak gak mau rugi Mentalnya Mentalnya mana Gitu lah Inget Bukannya gue bilang makan sama bos Nggak boleh lu nikmati Boleh Cuman pasti lu harus punya mental Kayak Oh Gue kali ini makan sama sekali Yaudah lah Gue hari ini bisa agak sedikit menikmati Tapi gue Jangan bodoh Kayak gue makan kayak orang gak pernah makan gitu loh Atau misalnya kalo Oh Tapi bos gue sering traktir kok Gue gak perlu kok merasakan rugi kayak gini Gue juga mengutamin kesehatan gue Jadi gue sesekali Kemarin gue udah makan los Hari ini Walaupun gue traktir gue makannya lebih cukup lah Itu menurut gue adalah pola pikir orang yang sudah terbentuk mental Yang sudah bener menurut gue Karena apa dia bisa bikin keputusan yang lebih baik untuk Bukan cuma nafsu luang Tapi untuk masa depan Kesehatan Apakah dia mau mengorbankan kesehatan Cuma gira-gira dibayarin makan Yang lu akan makan setiap hari gitu loh maksudnya Setiap hari walaupun lu gak dibayarin gitu loh Gitu Jadi Semua sebenernya bergaya kepilihan masing-masing Ya gue sakit Pilek Tapi gue merasa gue bisa push di gym Dan hari ini pun gue tetep PR ya Ya kalian bisa liat di video tadi Mungkin kalo gue gak sakit gue PRnya lebih dari itu Yes gitu Tapi masalahnya sekarang kondisinya Kita Di gym udah ada PR Kita bandingin dengan yang lalu makin baik Yaudah Terus gue mau protes apa gitu loh Lo protes kayak Ah ini gue mending gak usah Karena kalo gue minggu depan recovery gue mungkin bisa 170 Mungkin juga Dan mungkin juga tidak Yang penting apa Lo sudah melakukan mental hard worknya Yang penting lo sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh Jadi kalo temen-temen nanya Lagi sakit Boleh nge-gym atau gak Tentunya boleh Lihat lu sakitnya apa Kalo sakit lu udah tau kaki lu baru patah Terus lu Seminggu setelahnya lu gak bisa jalan Ya mungkin lu gak nge-gym Tapi kalo setelahnya Seminggu setelah lu udah biasa Lu mau main dumbbell Lu mau push up di bawah Kalo misalnya lu gak bisa beli dari kasurnya Lu ngelakuin hal yang lain misalnya Kita gak tau gitu lah Tapi maksudnya yang penting mental itu harus ada Ya paling gak kalo misalnya lu lagi ada di atas kasur Yang lu jaga pola makan Seperti itu Jadi jangan kayak ah udahlah Gak bisa ini Langsung loss semuanya Jadi makanya kan sering kali jadi ah Ini gua cuma bisa pas abis pernikahan Terus kalo udah besok gua jadi Gendet abis itu Udah lah Loss aja lah Gua abis ini cheat day Terus kalo udah gua naik 10 kilo Ah udahlah Dietnya gak usah Jadi gendet aja lah Seperti itu Karena inget Ini pola makan sampai lu tua nanti Gaya hidup Bukan cuma sesuatu yang lu akan Hidupi 1 kali 1 bulan 2 bulan non Semakin lama lu jalani Semakin bagus badan lu Semakin sebentar doang lu jalani Lu gak akan lihat hasil yang signifikan Mau lu pake steroid atau gak Ya karena kalo misalnya lu pake steroid juga Lu malu kalo lu bandingin diri lu sama orang biasa yang gak pake Bandingin sama yang pake Liat badan lu jadi apa di bandingin sama mereka yang serius Oke Sampai sini videonya Kalo misalnya kalian suka jangan lupa di like Sharein juga subscribe Jangan lupa like Ada di bawah untuk online coaching And I'll see you guys In the next video Ready? Stop! What are you? Thank you!